Intro Mari kita buka sama-sama Alkitab kita di dalam Yohanes pasal yang kedua Saya mau ngomong dari simbolik meaning ya supaya Bapak Ibu bisa menangkap Ada sesuatu yang Tuhan mau sampaikan kepada kita Saya kasih judul pada pagi hari ini adalah Allah yang cemburu Ternyata Tuhan bisa cemburu ya Kenapa manusia bisa cemburu? Karena kita diciptakan ketika dia menghembuskan nafasnya di dalam diri manusia Bukan cuma nafas tapi itu bicara karakter saudara Dan kalau Allah adalah Allah yang cemburu Jangan heran manusia bisa cemburu Karena karakter Allah ada di dalam diri setiap kita Tapi yang gak boleh itu yang obsesif, yang negatif Itu yang gak boleh saudara Itu bisa kemana-mana nantinya Tapi Allah adalah Allah yang cemburu Bagaimana kita bisa mengetahui, bagaimana kita bisa memahami hal ini Bapak Ibu saudara-saudari dalam Injil Yohanes pasal yang kedua Alkitab, saya tidak tahu di handphone saudara Tapi kalau di Alkitab buku seperti ini Saudara dikasih judul Perkawinan di Kana Perkawinan di Kana Saudara setiap nama itu ada meaning Kalau kita baca Alkitab, lebih daripada sekedar Apa namanya, nama dan tempat, nama orang dan semuanya Nama tempat, nama orang, semua itu ada meaningnya Dan di dalam meaning itu, dalam arti itu Tuhan itu mau bicara sesuatu, ada simbolik meaning Yang kita perlu tahu, yang kita perlu pahami Di dalam setiap angka itu juga ada meaning Ada simbolik meaning Dan kita bertahap Kita harus mulai memahami itu Saudara, aneh ya Lihat saudara, ada sebuah Perkawinan Dan memang itu terjadi Mujisat pertama Yesus adalah Mujisat di Kana ini, betul? Mujisat pertama yang Yesus lakukan Adalah di sebuah Pesta pernikahan Di dalam sebuah pernikahan Di Kana, di Kota Kana, di Galilea Apa arti kata Kana? Kana itu artinya cemburu Ada satu kota Namanya Kota Cemburu, saudara Berarti penduduknya cemburuan semua itu di sana Ya kan? Ada satu kota namanya Kota Cemburu Dan ada sebuah pernikahan di sana Lihat saudara, bisakah saudara bisa mengambil benang merahnya di sini? Ya dalam sebuah pernikahan Itu selalu ada unsur-unsur kecemburuan Betul gak saudara? Betul ya? Normal ya saudara ya? Suami cemburu kepada istri Istri cemburu kepada suami Tapi apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kita hari ini adalah Di balik simbol pernikahan ini Di balik peristiwa pernikahan ini Yang terjadi di Kota Kana Kota Cemburu ini Dia mau menyampaikan kepada saudara dan saya Dia mau menyampaikan kepada orang-orang hari itu juga Dan hari ini kepada kita semuanya Bahwa dia adalah Allah yang cemburu Dia adalah Allah yang Yang bukan hanya mengambil sebuah momen pernikahan ini Kalau manusia bisa menikah itu pun karena apa saudara? Karena itu pun ide dari Tuhan sendiri pada awalnya Betul? Dan saudara Dikatakan saudara bahwa Bahwa pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea Ya pada hari ketiga Hari ketiga itu hari apa? Bagi orang Yahudi Shabbat itu Sabtu Hari pertama itu Minggu Kenapa? Kita ibadah hari Minggu Karena hari pertama itu Yesus bangkit Setelah Sabtu dia masih ada di kuburan Hari pertama dia bangkit hari Minggu itu Waktu Maria Magdalena ke sana kuburnya kosong Dan kita semuanya merayakan itu Maka ibadah hari Minggu itu ibadah merayakan kebangkitan Yesus Hari pertama Minggu Hari kedua Senin Hari ketiga Selasa Oke? Yang masih gadis hanya boleh nikah Hari pertama, hari kedua, hari ketiga Minggu, Senin, Selasa Ya? Kalau sudah janda atau duda Gak boleh hari Minggu, Senin, Selasa Bolehnya nikah hari Rabu, Kemis, Jumat Sabtu gak boleh Sabtu itu Shabbat Semuanya istirahat Gak boleh kawin Sabtu Jadi yang menikah disini masih Gadis Masih Perjaka Kita bisa lihat deskripsi Alkitab disini Apa artinya? Ada simbolik meaning disini Ada artis simbol disini Saudara Tuhan ingin mengatakan kepada saudara dan saya Betapa dia sangat cemburu kepada kita Dia sangat mengasih Bukan cuma kata kasih Kadang kata kasih terlalu dangkal Dia sangat mencintai kita Dia sangat mencintai saudara dan saya Dan cintanya kepada saudara dan saya Cintanya kepada manusia Cintanya kepada manusia adalah cinta yang passionate Cinta yang cemburu Cinta yang penuh dengan passion Dengan gairah Cinta yang luar biasa Cinta yang Cinta yang panas Cinta yang Kalau dia melihat kita Saudara Tuhan itu Apa ya? Kalau saya boleh gambarkan Obsesif Oke? Obsesif yang negatif itu salah Betul? Saudara Saudara Cintanya kepada saudara dan saya Adalah cinta yang obsesif Dia sangat menginginkan saudara dan saya Dengan demikian rupa Kalau dia melihat saudara dan saya Saudara Tuhan tidak rela kehilangan kita Tuhan tidak rela kehilangan saudara dan saya Jangan heran ketika ada orang Yang sudah pertobat Tapi kemudian dia meninggalkan Yesus Mungkin karena kekecewaan Karena apapun juga Jangan heran Tuhan akan tarik dia dengan berbagai macam hal Mungkin 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 ya Ngalami ini dan itu di luar Saudara Itu semua bukan karena Tuhan jahat Tapi itu semua Diizinkannya terjadi sebagai cara Tuhan Untuk menarik dia kembali Kenapa? Seolah-olah Tuhan mau ngomong kepada orang itu Bahwa I am yours and you are mine Kamulah milikku Dan tidak boleh ada yang lain yang memilikimu Itulah mengapa ketika orang Meninggalkan Kristus Maka biasanya Akan mengalami ini dan itu ini dan itu Benturan di luar Supaya apa saudara? Bukan karena supaya Bukan karena orang Bukan untuk mencelakai orang ini Tidak Tapi supaya orang ini sadar Dan kembali ke dalam pelukan Tuhan Kembali kepada pelukannya Kembali Mendekat dengan hatinya Amin Bapak, Ibu, Saudara-saudari Kalau kita bisa melihat Kita bisa merasakan Feel ini Di dalam Yohanes fasal yang kedua ini Saudara Bagaimana dia membuat Mujizat pertama Dikana Dikana Dikali dalam sebuah pesta Pernikahan Dia ingin menggambarkan Bahwa hubunganmu Dan hubunganku Itu bukan antara Tuhan Dan ciptaan Saja Tidak Tapi sebagai Kekasih Itulah mengapa kita Dipanggil sebagai Mempelai Wanita Kristus Betul? Betul? Kenapa gereja Kenapa kita Saudara dan saya Dipanggil sebagai Mempelai Wanita Kristus Karena memang kita Sudah dipertunangkan Dengan Kristus Saudara kita semuanya Sudah dipertunangkan Dengan Kristus Paulus berkata Seperti ini Dalam 2 Korintus Aku telah mempertunangkanmu Dengan Kristus Mempertunangkanmu Dengan Kristus Saudara Bagaimana mungkin Tunangan-tunangan Kristus Sambil nunggu Lihat ya Itulah mengapa Dalam berbagai macam Cerita Yesus selalu mengambil Perumpamaan-perumpamaan Mengenai pernikahan Untuk menggambarkan ini Kepada saudara dan saya Lima garis bijaksana Lima garis bodoh Setelah Tunangan Hari itu Hari itu Enggak sekarang Hari itu Hari itu Setelah setelah tunangan Diresmikan Maka biasanya Si laki-laki ini Akan pergi dulu Setahun mungkin Itu apa Mempersiapkan semuanya Mempersiapkan rumah Mempersiapkan semua Ya Dan kurang lebih setahun Kemudian Enggak pas Enggak pas setahun Enggak tahu Alkitab ngomong Tidak tahu kapan waktunya Betul Enggak tahu kapan waktunya Tiba-tiba saja Mempelai Pria akan datang kembali Enggak tahu kapan waktunya Kurang lebih setahun Tapi exact time We don't know Dan dia akan kembali Untuk apa Menjemput Mempelai wanitanya ini Untuk kemudian Masuk dalam pernikahan Untuk tinggal bersama-sama Dalam rumah yang telah disediakannya Saudara Saudara Itu juga yang Yesus lakukan Bukan Aku meninggalkanmu Sementara Dia pergi Saudara Sementara Tapi dia pasti akan Kembali lagi Yesus pasti akan Kembali lagi Untuk apa Untuk bersama dengan kita Selama-lamanya Dalam pernikahan Anak Dalam pernikahan Anak Domba Dan kita akan bersama-sama Dengan mempelai pria kita Selama-lamanya Bayangkan Bagaimana mungkin Tunangan-tunangan Kristus Sambil menunggu Mempelai pria kita Yang masih pergi Dalam darah kutip Dia ada dalam hati kita Dia tidak pernah meninggalkan kita Ya Tapi dia masih pergi Dalam darah kutip Saudara Dia masih pergi Dikatakan apa Aku pergi kepada Bapak Untuk apa Untuk memper Mempersiapkan apa Tempat bagimu Aku pergi kepada Bapak Untuk mempersiapkan tempat bagimu Dan kalau tempatnya Semua sudah jadi Tempatmu sudah jadi Aku akan Datang Kembali Tunangan-tunangan Kristus Ketika kita hidup hari ini Sambil menunggu Mempelai pria kita Datang Kita harus hidup Dengan setia Kita harus hidup Dengan sungguh-sungguh Amen Bapak Ibu Saudara-saudari Berapa banyak Tunangan-tunangan Kristus Gagal di tengah jalan Gagal di tengah jalan Ya Enggak ditunggu-tunggu Enggak ada Tendatang Ya kan Dipikir gak setia Saudara Akhirnya Tertambat ke lain hati Akhirnya meninggalkan Tertambat ke lain hati Berapa banyak kita Hari ini Pergi ke lain hati Pergi ke lain hati Kenapa Karena kita merasa Bahwa doa kita Tidak dijawab Bahwa pergumulan kita Tidak dijawab Kita pergi ke lain hati Karena kita rasa Yesus Tidak relevan lagi Kita pergi ke lain hati Karena banyak hal ini Dan itu Dan ini Dan itu Saudara Kita meninggalkan Tuhan Karena problema kehidupan kita Kita meninggalkan Tunangan kita Kita memilih itu Tidak setia dengan tunangan kita Karena tawaran yang jauh lebih baik Ada tawaran yang jauh lebih baik Kita meninggalkan Tunangan kita Karena Ada sesuatu yang Menambat hati kita Di luar sana Selain daripada Kristus Sendiri Oh betapa dia sangat cemburu Dia cemburu melihat kita Ketika dia cemburu melihat Israel Ketika dia sibuk Dengan Musa Untuk memberikan Isi hatinya Musa suruh tulis itu Di loh batu itu Dia sedang sibuk dengan Musa Untuk memberikan Mewahyukan Ya Hatinya Untuk Israel Apa yang dilakukan oleh mereka Di bawah sana Saudara Apa yang dilakukan oleh mereka Di bawah sana Mereka tunggu-tunggu kan Mereka tunggu-tunggu Ini Musa gak turun-turun Ini pasti mati Musa di sana Mereka gak sabar Gak sabaran Manusia tuh gak sabaran Pengennya cepat Gak sabaran Wah daripada begini Sudahlah Ya Daripada kita menunggu Musa Gak ada junturungannya Gak ada tanda-tandanya Yesus datang ada tandanya Banyak tandanya Tapi buat kita asbiasa itu Ya kan Dari dulu juga gitu Ya kan Gak ada yang spesial lagi buat kita Lalu kemudian kita mulai lemah Bapak Ibu Sudara-sudari Dan kita mulai Mulai tertambat hati kita Kesana Kemari Kita mulai mengkompromikan firman Tuhan Kita mulai hidup tidak sesuai Dengan lagi dengan Dengan apa yang Tuhan ajarkan Kepada kita Apa yang mereka lakukan disana Mereka buat patung lembu emas Betul sudara? Mereka buat patung lembu emas Hari itu patung beneran Hari ini mungkin patungnya bisa beda Bukan patung beneran yang kita buat Yang kita sembah Kita sembah semua yang lain Kita sembah pencapaian kita Kita sembah semua yang lain Kita sembah semua Apa yang ada Yang ada hari ini Di dalam kita Yang ada hari ini Di tangan kita Mereka pesta pora di bawah sana Dengan anak lembu emas Bukan cuma pesta pora makan minum loh Enggak loh Sudara Patung lembu emas itu adalah sebuah Itu ibadah pelacuran bakti Mereka melakukan seperti yang orang Mesir lakukan Mereka terlibat dalam Amoralitas seksual disana Mereka pesta seks disana Itu agama kuno Seperti itu polanya Mereka lakukan Amoralitas Mereka jatuh ke dalam Dosa Mereka hancurkan hidup mereka disana Dengan patung lembu emas Dan mereka pesta disana Muter-muter Dan ketika Bayangkan ketika Tuhan Sedang mencurahkan hatinya Untuk tunangannya ini Dengan Musa Sudara Dan mereka disana Sedang berselingkuh Habis-habisan Bayangkan Isi hati Tuhan Melihat itu Itulah kenapa dia begitu marah Betul? Musa begitu marah Tuhan begitu marah Bayangkan Bayangkan Ya Sedang Di satu sisi ini sedang Ada banyak hal yang sedang Eh disana gak ngerti Yang disana malah Hidup semau sendiri Ya Yang disana malah Hidup bergelimang di dalam dosa Bayangkan setara Tuhan sedang bangun untuk kita Di surga sana Tuhan sedang siapkan tempat Bagi kita hari ini Tuhan sedang siapkan Banyak hal Untuk saudara dan saya Ini gambaran Contohnya Ya Jangan bayangkan disana Ada istana Ada Ada regensi dan semua Enggak saudara Ini cuma bayangan Ini bahasa simbol Oke Tuhan sedang siapkan Tempat buat kita disana Eh Kalau dia lihat kita hari ini Hidup kita gak ada Ubahnya seperti orang Israel Hari itu Betapa sedihnya di Tuhan Betapa sedihnya hati Tuhan Kenapa Karena kita diingininya Dengan cemburu Tuhan itu cemburu Melihat kita Dia sangat-sangat-sangat Cemburuan Ketika kita mulai Berselingkuh secara rohani Ketika kita mulai Menuh Menduakan dia Ketika kita Menduakan dia Dia sangat-sangat Cemburu Saudara Kenapa Karena di dalam hatinya Hanya ada kita Di dalam hati Tuhan Hanya ada kita Gak ada mongki Gak ada jerapah Gak ada singa Di hati Tuhan Gak ada Itu ciptaan Baik-baik-baik semua Tapi manusia apa Sungguh sangat Yang bahasanya ya Ketika jerapah Singa Mongki Semua diciptakan Tuhan cuma ngomong Bahasanya itu Meot Meot Tapi ketika manusia Diciptakan Alkitab Teks Alkitab berkata Tof Meot Tof itu apa Artinya apa Tof Meot Sungguh Sangat baik Itu jentok Jentok ke atas Sudah gak bisa lagi naik Itu sangat jentok ke atas Sungguh Sangat sempurna Tof Meot Sungguh Sangat baik Sungguh Sangat sempurna Sungguh Inilah Citra diriku Ada Di dalam Manusia Bapak Ibu Sudara-sudari Ketahuilah Inilah Isi hati Tuhan Untuk kita Sebetulnya Betapa sangat Dicemburuinya kita Betapa sangat Dicintainya kita Dan cinta Tuhan Itu cinta yang Passionate Kalau anda mengerti Isi hati Tuhan ini Kalau anda mengerti Simbolik meaning ini Bapak Ibu Maka ketika anda Baca contoh ya Ketika Bapak Ibu Baca kitab Kidung Agung Anda akan bisa Mengerti Kenapa ada Ada kitab Percintaan Seperti itu Di dalam Alkitab kita Kalau kita baca Kitab Kidung Agung Karena itu Merefleksikan Cinta Tuhan Yang sangat Passionate Cinta Seorang Mempelai pria Kepada Mempelai Wanitanya Dan begitu rupa Digambarkan Dengan bahasa Bahasa simbolik Untuk menggambarkan Saudara Betapa berharganya Saudara Dan saya Di harapan Tuhan Amen Amen Jadi jika ada orang Yang murtad Jika ada orang Yang meninggalkan Imannya Jika ada orang Yang menduakan Kristus Karena yang lain Jika ada orang Yang menduakan Kristus Karena tawaran Iming-iming Jabatan Pangkat Jodoh Dan semua Yang lain Yang manusia Bisa inginkan Di bumi ini Saudara Betapa Lukanya Hati Tuhan Betapa Dia ingin Membawa Kita kembali Mendekat Kepada Hatinya Karena dia Ingin berkata Kepada Saudara Dan saya Hanya Engkau Yang aku Ingini Dalam Hidupku Bapak Ibu Yang sudah Menikah Saudara Waktu datang Di depan Waktu Mbak Tuhan Mendoakan Saudara Anda Mengucapkan Janji nikah Betul Ya Apa Kata-kata Janji nikah Itu Yang belum nikah Mungkin gak tahu Atau karena Lihat Ya Ya Di dalam Apa Di dalam Suka Maupun Duka Di dalam Sehat Maupun Sakit Di dalam Miskin Maupun Kaya Senang Atau Susah Janji Harus Diuji Memang Dengan Seumur Hidup Kita Betul Saudara Dari mana Formulasi Janji Pernikahan Itu dibuat Dari Teks Alkitab Perjanjian Lama Yang Menggambarkan Betapa Cinta Tuhan Demikian Berkelora Passionate Love Dengan Jalannya Waktu Cinta Manusia Bisa Padam Orang Banyak Berkata Oh Passionate Love Itu Itu Hanya Tiga Tahun Pertama Waktu Bulan Madu Dan Pernikahan Saudara Tapi Tuhan Itu konstan Passion Itu Konstan Lihat Kitab Dua Timotis Ngomong Apa Jikalau Bahkan Ketika Engkau Tidak Setia Apa Dia Tetap Aku Tetap Setia Berapa Banyak Tuhan Sudah Diselingkui Oleh Israel Lihat Apa Yang Bangsa Israel Lakukan Betul Saudara Mereka Dari Ini Dari Itu Dari Menyembak Itu Mereka Berpaling Dari Dewa Ini Dewa Itu Semuanya Itu Perselingkuhan Kan Saudara Itu Perselingkuhan Rohani Perselingkuhan Rohani Akan Membawa Perselingkuhan Duniawi Itu Yang Dilakukan Oleh Israel Dan Betapa Sabarnya Tuhan Kenapa Karena Dia adalah Allah yang setia Itu Eksistensinya Itu Kepribadiannya Itu Tidak Bisa Berubah Sehingga Ayat Itu Muncul Jikalau Engkau Bahkan Ketika Engkau Tidak Setia Aku Tetap Setia Kalau Engkau Menyangkal Aku Aku Akan Menyangkal Betul Saudara Tapi Alkitab Katakan Juga Ketika Kita Tidak Setia Dia Tetap Setia Bayangkan Betapa Sering Kalau Saya Ambil Contoh Tadi Bapak Tidak Sadar Berapa Sering Kita Sedang Sering Berselingkuh Kita Menyelingkui Kristus Di dalam Hidup Kita Mungkin Dengan Banyak Hal Sadar Tidak Sadar Kita Banyak Menduakan Tuhan Kita Banyak Menduakan Hati Tuhan Dari Mana Kata-kata Tadi Berasal Saudara Kalimat Janji Nikah Yang Diucapkan Di Gereja Itu Banyak Orang Kadang-kala Hanya Hafalkan Saja Ya Yang Belum Nikah Kalau Mau Nikah Nanti Itu Bukan Hanya Dihafalkan Tapi Itu Diresapi Itu Diucapkan Dengan Sebuah Bukan Cuma Feeling But With All Your Understanding Mahaman Saudara Saudara Itu Diderive Dari 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 Kitab Hosea Bukan Sama Saya Hosea Pasal Yang Kedua Ayat Yang Ke Delapan Belas Ketika Tuhan Mendapati Bahwa Israel Itu Berselingkuh Darinya Bayangkan Saudara Tuhan Itu Setia Dan Dia Memperistri Kembali Israel Bayangkan Aduh Aduh Segini Ajalah Manusia Kita Ngomong Manusia Saudara Kalau Kita Ayo Kurang Lebih Ayo Bisa Nggak Manusia Saudara Diselingkuhi Jelas Jelas Ya Kan Biasanya Orang Akan Mengambil Option Yang Lain Betul Ya Tapi Tuhan Ngomong Apa Saudara Dia Memperistri Kembali Israel Bangsa Yang Tidak Setia Di Peristri Kembali Saudara Betapa Kalau kita Mau belajar Tentang Cinta Tentang Kasih Tentang Semua Saudara Harus Belajar Dari Kristus Saudara Harus Belajar Dari Pribadi Allah Bukan Dari Toko Toko Alkitab Daud Gagal Salomo Gagal Banyak Gagal Betul Karena Mereka Juga Manusia Biasa Tapi Belajar Dari Sumbernya Sang Setia Itu Belajar Dari Sumbernya Sang Kasih Itu Yaitu Kristus Sendiri Hosea 2 Ayat 18 Dikatakan Saudara Aku akan Memperistri Engkau Selama Lamanya Aku akan Memperistri Engkau Di Dalam Kebenaran Dan Apa Keadilan Dalam Kasih Setia Dan Rahmat Kata Rahmat Itu Anugrah Saudara Itu dari Asal kata Rahim Atau Rahamim Itu Kemudian Muncul kata Rahim Bayangkan Kata-kata Ini dipakai Lo oleh Tuhan Saudara Rahim Untuk Apa Rahim Itu adalah Anugrah Kasih Karunia Tuhan Memakai Kata Itu Untuk Menggambarkan Kepada Saudara Dan Saya Betapa Bergeloranya Cintanya Untuk Saudara Dan Saya Untuk Kita Semuanya Dalam Kebenaran Keadilan Dan Kesetia Dan Rahmat Aku Akan Menjadikan Engkau Istriku Di Dalam Kesetiaan That's Why Tuhan Ngomong Bahkan Ketika Engkau Tidak Setia Aku Tetap Aku Tetap Setia Saudara Sehingga Engkau Akan Mengenal Tuhan Bapak Ibu Saudara Saudari Hari ini Sadarilah Bahwa Allah Adalah Allah Yang Cemburu Melihat Saudara Dan Saya Karena Dia Sangat Mengasih Saudara Dan Saya Dia Sangat Menginginkan Saudara Dan Saya Kita Semuanya Sangat Diinginkan Oleh Tuhan Hari ini Kalau Kau Merasa Bahwa Aku Tidak Ada Yang Menginginkan Aku Tidak Ada Yang Cinta Aku Tidak Yang Sayang Aku Saudara Saudara Tidak Sadar Betapa Tuhan Sangat Menginginkan Saudara Betapa Engkau Sangat Berharga Di Matanya Tuhan Di Mata Allah Betapa Engkau Sangat Dicintai Engkau Sangat Diinginkan Engkau Sangat Dihargai Banyak Orang Hari ini Tidak Merasa Dirinya Berharga Banyak Orang Merasa Tidak Berharga Karena Ini Karena Itu Karena Ini Karena Itu Banyak Orang Merasa Dirinya Tidak Berharga Karena Dia Merasa Bahwa Dia Ada Dalam Gender Yang Salah Kebingungan Gender Dysphoria Itu Ya kan Yang pria Merasa Bahwa Aku Bukan Pria Aku Wanita Dan Wanita Merasa Bahwa Aku Bukan Wanita Sebetulnya Aku Pria Saudara Tidak Tau Betapa Tuhan Sangat Menginginkan Dan Mengasih Dan Dia Sangat Mencintai Saudara Saya Barusan Lihat Saudara Sebuah Kesaksian Mendengarkan Sebuah Kesaksian Dalam Sebuah Podcast Bagaimana Seorang Anak Tuhan Seorang Priam Yang Bergumul Dengan Kebingungan Ini Saudara Tanpa Orang Tau Dan Dia Mengambil Sebuah Keputusan Yang Salah Keputusan Yang Fatal Yang Harus Dia Sesali Seumur Hidupnya Karena Dengan Keputusan Ini Maka Seksualitasnya Hangus Selama Lamanya Dia Pergi Ke Sebuah Negara Dan Dioperasi Kelamin Ketika Dia Sudah Operasi Kelamin Menjadi Wanita Barulah Kemudian Dalam Satu Peristiwa Dia Betul-betul Bertemu Dengan Kristus Hatinya Diperbaharui Hidupnya Diperbaharui Dia Betul-betul Bertobat Sungguh-sungguh Tuhan Sayang Tuhan Sayang Tuhan Sayang Tuhan Cinta Tetap Tidak ada yang bisa Membatalkan Cinta Dan Kasihnya Tapi Kalau Sudah Seperti itu Ada konsekuensi Kan Sudara Mana Bisa Dibalikkan Lagi Sudah Bisa Sudah Tidak Bisa Itu Konsekuensi Yang Harus Ditanggung Seumur Hidupnya Hari Saya Berkata Kalau Anda Bertemu Dengan Orang Sedang Mengalami Dysphoria Gender Bilang Sama Mereka Tuhan Mengasihi Mereka Tuhan Telah Menciptakan Mereka Apa Adanya Mereka Hari Itu Amen Jangan Mengambil Keputusan Yang Fatal Yang Kau Sesali Seumur Hidup Bapak Ibu Sudara Sudari Dunia Sedang Haus Oleh Cinta Dunia Sedang Haus Oleh Kasih Sayang Anak Anak Muda Banyak Haus Oleh Cinta Haus Kasih Sayang Yang Mereka Tidak Tahu Mereka Tidak Sadar Betapa Tuhan Sangat Menginginkan Mereka Betapa Tuhan Yesus Sangat Mencintai Mengasihi Mereka Dengan Begitu Rupa Hari Ini Sadarilah Betapa Tuhan Sangat Mengasihi Sudara Dan Saya Amin Tapi Yang Kedua Sudara Tuhan Juga Mencemburu Tuhan Juga Kasih Tuhan Juga Sayang Kepada Setiap Orang Yang Hari Ini Ada Di Circle Sudara Yang Mereka Belum Mengenal Dia Mereka Belum Mengenal Cintanya Mereka Belum Mengenal Kasihnya Dalam Hidup Mereka Amin Itulah Mengapa Pada Bulan Ini Kita Mendedikasikan Bulan September Ini Untuk Kita Membawa Orang Orang Yang Tuhan Taruh Di Hati Kita Mungkin Ada Yang Ada Di Circle Kita Kita Sudara Tulis Itu Di Salvation List Kita Betul Sudara Di Kertas Yang Dibagikan Beberapa Minggu Lalu Itu Untuk Sudara Isi Namanya Sudara Doakan Namanya Sudara Ajak Orang Itu Ya Dan Untuk Mereka Bisa Menerima Kasih Karunia Tuhan Sudara Saya Mau Ajak Bapak Ibu Sudara Sudari Minggu Depan Orang Orang Yang Ada Sudara Tulis Dalam Selevation List Ajak Mereka Di Ibadah Ya Ajak Mereka Di Ibadah Supaya Minggu Depan Mereka Boleh Mendengar Pesan Kasih Karunia Dan Mereka Boleh Menerima Kristus Sebagai Tuhan Yang Sangat Mengasihi Mereka Yang Tidak Menghakimi Mereka Tapi Menerima Mereka Apa Adanya Untuk Mereka Dipulihkan Kembali Kepada Dia Amin Bapak Ibu Sudara Sudari Hari Ini Sebagai Tunangan Tunangan Kristus Saya Berdoa Dan Saya Berkata Kepada Sudara Mari Kita Hidup Dengan Sungguh Hari Kita Hidup Pegang Firman Tuhan Hari Hari Ini Banyak Orang Sudah Tidak Lagi Menganggap Alkitab Itu Relevan Sudah Tidak Lagi Banyak Orang Yang Mungkin Masih Ke Gereja Bahkan Masih Pelayanan Tapi Alkitab Buat Mereka Itu Meaningless Hanya Sekedar Buku Saja Ya Bahkan Ke Gereja Tidak Bawa Alkitab Tidak Terlalu Trouble Tidak Terlalu Masalah Mau Dibuat Versi Apa Saja Tidak Ada Artinya Lagi Alkitab Buat Banyak Orang Ini Hanya Buku Kuno Dan Tulisan Mati Yang Tidak Ada Soul Karena Mereka Tidak Mengerti Ada Banyak Yang Tuhan Ingin Sampaikan Melalui Firmannya Sudah Hari Ini Mari Kita Hidup Tetap Seturut Dengan Firman Tuhan Amin Pegang Firman Tuhan Sungguh Sungguh Kalau Saudara Saudara Ketika Aku Baca Firman Tuhan Minta Rokudus Wah Tuhan Singkapkan Hatimu Singkapkan Hatimu Singkapkan Maksudmu Supaya Aku Bisa Melihat Keindahan Keindahan Dibalik Setiap Firman Dibalik Setiap Kata Kata Your Word God's Word Firman Tuhan Bukan Cuma Berkuasa Tapi Firman Tuhan Indah Mengubahkan Saudara Dan Saya Amen Saudara Mari Mari Kita Hidup Sebagai Tundangan Tundangan Kristus Sesuai Dengan Surat Cintanya Tuhan Yang telah Diberikan Kepada Saudara Dan Saya Ini Surat Cinta Kita Ini pegangan Kita Pegangan Kita Yang akan Memastikan Ini kompas Hidup Kita Mempelai pria Kita akan Datang Tapi Mempelai pria Itu Sebelum Dia datang Dia selalu Kirim Surat Cinta Sama Kita Surat Cintanya Sudah Diberikan Kepada Saudara Dan Saya 66 Kitab Ini Surat Cinta Semua Ketika Kita Rindu Dia Kita Baca Ketika Kita Merasa Bahwa Tidak Mungkin Datang Mungkin Dia Sudah Punya Selingkuan Yang lain Mungkin Sudah Punya Tambatan Yang lain Aku Ditinggalkan Ya Ketika Kita Merasa Seperti Itu Kita Baca Ini Dan Kita Tahu Bahwa Mempelai Pria Kita Mempelai Pria Yang Setia Kita Yang Cenderung Tidak Setia Kita Baca Ini Karena Ini Akan Menguatkan Kita Sampai Satu Saat Nanti Kita Akan Betul Bertemu Mempelai Pria Kita Akan Datang Dan Menjemput Kita Selama Lamanya Hidup Di Dalam Kristus Catat Kata Saya Hidup Di Dalam Kristus Adalah Drama Percintaan Sampai Selama Lamanya Hidup Di Dalam Kristus Adalah Urusan Percintaan Yang Ceritanya Kalau Mau Dibuat Sinetron Atau Film Sudara Itu Lebih Hot Daripada Film Korea Film Jepang Atau Film Apapun Juga Di Luar Sana Halo Karena Tuhan Melihat Kita Dengan Tatapan Cinta Tatapan Kasih Tatapan Sayang Yang Obsesif Hanya Engkau Yang Aku Ingini Hanya Engkau Dan Aku Tidak Relah Engkau Tertampat Kelain Hati Amin Bapak Ibu Sudara Kalau Tuhan Telah Mencintai Kita Dengan Cara Itu Mari Sekarang Kita Belajar Untuk Mencintai Dia Kembali Dengan Cara Yang Sama Yang Sedemikian Amin Bapak Ibu Bapak Ibu Terima kasih telah menonton!